Oke, good evening, selamat malam, apa kabar? Hari ini hari Kamis 5 Oktober 2017 Masih dalam rangka menyambut 50 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiyah Mu'izzadin wa-Dawah Ibni Al-Marhum Bergawan Sultan Haji Omar A.S.Fuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam menaiki tahta Yang diraihkan hari ini 5 Oktober 2017 Dan pagi tadi acaranya Berlangsung cukup meriah Tadi saya udah liat beberapa video footage-nya Itu meriah sekali Di Bandar Sri Bagawan Kenapa saya liat video footage-nya di Youtube Nah, sampai sekarang masih Sayang lagi liat Youtube Dan itu sebabnya kenapa saya syutingnya disini Karena kami gak punya akses Ke saluran RTB Ya, karena memang di luar Indonesia Di luar Brunei itu Siaran langsung Acara yang seperti itu Rangkaian acara dari Apa Jubli Emas 50 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Menaiki tahta itu Disiarkan di RTB Sukma Indra Itu dulu namanya RTB International Dan kalau di dalam negeri Disiarkan di RTB Perdana Dan RTB Aneka Nah, ngomong-ngomong soal Brunei ini Nah, Brunei itu kan kurang lebih sama dengan Indonesia ya Negara yang banyak sekali Masjidnya Gitu Maklum Karena memang mayoritas orang-orang di Brunei Beragama Islam Dan perbedaannya sedikit dengan Indonesia Brunei Darussalam itu menetapkan Islam sebagai agama negaranya Atau state religionnya Sedangkan Indonesia Gak sama sekali Gitu Tapi maaf Indonesia bukan negara sekuler Gitu Berdasarkan konstitusi Brunei tahun 1959 Memang Brunei Menetapkan Islam sebagai agama negaranya Gitu Itu sedikit cerita tentang Brunei Nah Ada perbedaan ketika kita mengunjungi dua masjid yang ikonik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam Kalau di Indonesia Masjid ikonik itu kan adalah Masjid Istiqlal Yang ada di Jakarta ya kan Nah, Masjid Istiqlal itu adalah masjid terbesar di Asia Tenggara Dan mampu menampung hingga 200 ribu jamaah Gitu Dan luasnya itu kurang lebih sekitar 10 hektare Atau sekitar 100 ribu meter persegi Jadi kan luas sekali ya Masjid Istiqlal itu Sedangkan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Di Bandar Seri Begawan yang juga yang merupakan masjid yang paling ikonik di Brunei Darussalam Itu menampung hanya 15 ribu orang jamaah Ukurannya lebih kecil Dari Masjid Istiqlal Tapi apa sih yang membuat beda gitu Selain dari ukurannya Pertama gini Kalau Anda mengunjungi Masjid Istiqlal Anda masih beruntung Karena filming is allowed Karena camera is allowed Jadi kamera Anda bawa kamera itu diperbolehkan Untuk mengunjungi Masjid Istiqlal Dan Satu lagi yang lebih beruntungnya Bisa masuk ke dalam Bisa masuk ke dalam Tapi tidak ke ruang sholat yang utama Enggak Karena Masjid Istiqlal itu terdiri dari 5 lantai Dan setiap harinya hanya dibuka 2 lantai Hanya dibuka 3 lantai saja Lantai dasar Lantai 1 Ruang sholatnya ada di lantai 2 Lantai dasar Ruang sholatnya ada di lantai 1 Dan lantai 2 Yang dibuka setiap hari Kalau lantai 3 sama dengan kelima Itu dibuka pada saat-saat tertentu saja Di Masjid Istiqlal Kayak gitu Contohnya seperti Waktu saya sholat idul fitri Tahun lalu di Masjid Istiqlal Itu lantai 3 sampai dengan 5 Itu dibuka Dan penuh Alhamdulillah Dan penuh Gitu Itu contohnya Dan biasanya para pelancong Para wisatawan itu Akan langsung diarahkan ke lantai 2 Daripada Masjid Istiqlal gitu Untuk melihat ruang sholat yang ada di lantai 1 Kayak gitu Dan ada adab-adabnya Seperti pakaian harus sopan Nah dress yang dipakai di Masjid Istiqlal Itu bermotif Itu batik Sedangkan kalau dress yang dipakai Untuk mengunjungi Masjid Sultan Omar al-Sahifuddin Di Bandar Sri Begawan itu Wartanya hitam Dan biasanya pengunjung yang itu Boleh masuk ke ruang sholat Tapi hanya terbatas di belakangnya saja Dan kamera tidak diperbolehkan Untuk dibawa ke dalam ruang sholat Daripada Masjid Omar al-Sahifuddin Kecuali dengan izin Nah beberapa Waktu lalu saya lihat video di TransTV Waktu dia syuting Acara apa itu Sejadah Dunia ya Ada tuh di Youtube Saya nonton Masuk ke dalam Masjid Sultan Omar al-Sahifuddin Nah sebenarnya kalau untuk Kamera yang dari pelancong Tidak boleh untuk masuk ke Dalam Masjid Omar al-Sahifuddin Jadi mau bawa kamera harus izin dulu Ijinnya ke siapa? Ijinnya ke DKM Ke DKMnya Masjid Omar al-Sahifuddin Gitu Sedangkan kalau di Masjid Istiqlal Kamera turis Gak apa-apa Dibawa masuk Yang penting tidak Mengganggu orang sholat Gitu Tapi kalau belum urus perizinan Tapi kalau di Masjid Omar al-Sahifuddin Di Bandar Seribut Gawan Kalau mau bawa kamera ke dalam Mesti izin dulu Kepada DKMnya Kalau gak izin Gak dikasih Kenapa? Karena takut Mengganggu orang yang sedang sholat Gitu Atau orang yang sedang beribadah Di dalam Masjid Kebanggaan Warga Purna Oh iya Kalau untuk warnanya Warna luarnya Masjid Istiqlal Dan Masjid Omar al-Sahifuddin Itu sama-sama warnanya putih Tapi yang beda Kubah Kubahnya Masjid Omar al-Sahifuddin Itu berwarna emas Dan emas itu Didatangkan dari Italia Sedangkan Masjid Istiqlal Kubahnya warna putih Makanya saya bilang Masjid Istiqlal itu Masjid putih Gitu Tapi sebenarnya Di Brunei Ada masjid yang lebih besar lagi Dibandingkan Masjid Sultan Omar al-Sahifuddin Masih di Bandar Seribut Gawan Tapi bukan di pusat kotanya Namanya Masjid Jami Asir Hasan al-Bolkiyah Ini Masjid Jami Asir Hasan al-Bolkiyah Mungkin masih agak asing Buat Anda Terutama yang di Indonesia Karena memang letak dari masjid ini Masih satu komplek dengan Istana Nurul Iman Apa Istana Nurul Iman itu? Istana Nurul Iman itu adalah Kediaman resmi dari Kebawadulia Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bolkiyah Mu'izzadin wa Dablah Ibni al-Marum Begawan Sultan Haji Omar al-Sahifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Nah dia kediamannya disitu Beserta keluarganya Bertempat tinggal disana Tapi Pertanyaannya Apakah Masjid Jami Asir Hasan al-Bolkiyah Yang mampu menampung hingga 20 ribu orang Jamaah Dan notabene itu merupakan Masjid terbesar Di Brunei Darussalam itu Dibuka untuk umum Jawabannya iya Jawabannya iya Untuk pengunjung muslim Bisa masuk dengan bebas Di masjid tersebut Tapi kalau untuk pengunjung Yang non muslim Itu ada Dibatasi gitu Dibatasi jam sekian Boleh Jam sekian Tak boleh Karena waktu sholat Ya kan Begitu juga dengan Masjid Omar Ali Saifuddin Jam sekian Boleh kunjung Jam sekian Tidak boleh Karena waktu sholat Beda dengan Masjid Istiqlal Kalau Masjid Istiqlal Mau waktu sholat Atau bukan Tetap boleh Masuk Mengikuti Jam operasional Dari Masjid Istiqlal Untuk kunjungan turisnya Yakni dari Pukul 4 pagi Sampai dengan Pukul 9 malam Waktu Indonesia Barat Itu waktu Operasionalnya Dari Masjid Istiqlal Jadi hanya sekitar 17 jam Tapi baru Baru-baru ini Ada yang Mengatakan bahwa Masjid Istiqlal itu Dibuka 24 jam Baru-baru ini Saya dengar Tapi kalau untuk Kunjungan wisatawan Kayaknya sih Hanya sampai jam Jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Kunjungan wisatawan asing Misalkan Itu hanya Dipatasi sampai jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Tapi kalau untuk Beribadah Masjid Istiqlal Baru-baru ini Saya dengar dari BP2MI Katanya sih Dibuka 24 jam BP2MI itu Badan pusat Pengelola Masjid Istiqlal 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 Itu pakai Yang bener-bener pakai Kof Istiqlal Itu jadi Oh iya Kalau satu lagi Yang membedakan Masjid Omar Ali Saifuddin Dan Masjid Jami Asir Hasan Al-Bolkiah Yang letaknya itu Di Kampung Kiarong Masih satu komplek Kampung Kiarong itu Memang agak Masih di daerah Bandar Seri Begawan Tapi agak Jauh sedikit Dari pusat kota Nah dia masih Satu komplek Dengan Istana Nurul Iman Kediamannya Sultan Brunei Dan Salam Dan keluarganya Itu Dia tidak ada Imam besar Gak ada Imam besar Tidak seperti Di Malaysia Yang setiap Masjid Karena Malaysia Negara federal ya Setiap masjid-masjid Yang Masjid negara bagian Itu ada Imam besarnya Dan setiap Negara bagian Pasti ada Muftinya Enggak Kalau di Brunei Enggak ada Masjid Jami Asir Hassan Al-Mulkia Yang paling besar Ataupun Masjid Omar Ali Saifuddin Yang merupakan Masjid negara Itu enggak ada Imam besar Itu yang membedakannya Enggak ada Imam besar Enggak ada Yang ada Cuma Imam biasa Imam Rawatib Biasa Dan Imam Rawatib Dia pun Dibayar Digaji Karena kebanyakan Imam-imamnya Itu adalah Pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam Kementerian Hal Ehwal Ugama Itu bahasa Indonesia Kementerian Agama Yang ada di Brunei Itu Adalah Mufti besar Mufti negaranya Nah Mufti besarnya itu Sejak tahun 1994 Dijabat oleh Bihindatusri Maharaja Padukasri Setia Doktor Ustaz Awang Haji Abdul Aziz Bin Junet Semoga titelnya Benar ya Jadi Pejabat Mufti Besar Brunei itu Hanya satu Yaitu Bihindatusri Maharaja Padukasri Setia Doktor Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Junet Dan gak salah itu Gelarnya Yang saya sebut Karena harus Lengkap Menyebut gelarnya Gitu Untuk menghormati Orang sana Karena Brunei itu Untuk yang biasa Ada Bihindatusri Maharaja Ada Bihind orang kaya Ada Bihind orang kaya Itu banyak Ada Bihind orang kaya Digadong Ada Bihind orang kaya Si Sri Kerna Nah Menteri Menteri Luar Negeri Dan Perdanaan Kedua Lim Jok Seng Itu gelarnya itu Bihind orang kaya Sri Kerna Lim Jok Seng Kemudian Ada Bihind orang kaya Digadong Bihind orang kaya Apa gitu Maka yang gak hafal Tapi kalau muftinya Brunei Hapal saya titelnya Bihindatusri Maharaja Bihindatusri Maharaja Paduka Sri Setia Dokter Rostas Awang Haji Abdul Aziz Bin Junet Itu mufti besar Brunei Sejak tahun 1994 Hingga sekarang Gitu Nah Dialah yang bertanggung jawab Nah Selain Kementerian Agama Brunei Nah Mufti besar Brunei Ini juga bertanggung jawab Terhadap umat Islam Di Brunei Darussalam Kalau di Indonesia Gak ada mufti besar Adanya MUI Majelis Ulama Indonesia Gitu Jadi kolektif sistemnya Bukan tunggal Dan satu lagi Yang ada di Brunei itu Yang unik itu Kebanyakan di Brunei itu Setiap ini Pasti ada huruf Jawi Gitu Kalau di Malaysia Kan juga ada huruf Jawi Tapi Huruf Jawi Di Malaysia itu Gak banyak dipakai Tapi kalau di Brunei Setiap Apa Setiap Anda ketemu Toko itu Pasti ada Jawinya Bahkan ketika Anda Datang Pertama kali Ke Brunei Darussalam Anda datang Di Bandara Internasional Brunei Yang ada di Daerah Brakas 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 itu Juga gak terlalu jauh Dengan Brakas itu Di luar Bandara Seri Begawan Ya Di luar Bandara Seri Begawan Itu Anda akan ketemu Banyak banget Huruf Jawi Ya Misalkan Perlepasan Atau keberangkatan Ditulisnya Jawi Ketibaan Atau kedatangan Itu juga Ditulisnya Pake huruf Jawi Gitu Nah Pas Anda keluar Nanti ya Anda akan ketemu Keluar dari Bandara itu Lewat jalan Bebas Hambatan Atau Lebuh Raya Disana bilangnya Anda akan lewat Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam Itu juga Di daerah Brakas Gitu Nah disana Ada masjid unik Di Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam Gitu Namanya Lupa saya Masjid apa Gitu Ada masjid unik Disana Gitu Tentu saja Kalau Bawa kamera Seluruh Masjid di Brunei Itu harus ada izin Dari pihak BKM Ya karena Gak cuma ke masjid Omar Ali Saifuddin Atau ke masjid Jami Asir Asana Bolkiah Yang Kamera is not loud Tapi Hampir di semua Masjid di Brunei Kamera is not loud Itu berdasarkan Pengalaman Teman Gitu Di Brunei Di Brunei Di Brunei Darussalam Termasuk Dua masjid ikonik Saya ulangi Dua masjid ikonik Di Brunei Darussalam Pertama Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Masjid negara Brunei Di daerah Bandar Seri Di pusat kotanya Banget Di pusat kota Bandar Seri Begawan Gak jauh dari Kampung Air Kampung Air itu Istilahnya Cikal Bakalnya Brunei Darussalam Itu dari sana Dan yang kedua Masjid paling besar Di Brunei Masjid Jami Asir Hassanal Bolkiah Itu juga dibalut Dengan kubah emas itu Masjid Jami Asir Hassanal Bolkiah Itu di daerah Kampung Kiarong Masih satu komplek Dengan istana Nurul Iman Kediaman resmi Dari Sultan Brunei Dan keluarganya Itu kamera Gak boleh dibawa Kecuali Kalau anda sudah Punya izin DKM Dari Dewan Kemakmuran Semacam Dewan Kemakmuran Masjidnya Kalau gak punya izin Ya gak boleh Gitu Kalau gak punya izin Ya gak boleh Tapi biasa Kalau gak punya izin Gak boleh Gitu Kecuali mungkin Ada pengecualiannya nih Pak Mirsa Kecuali mungkin Misalkan dari RTB Radio Television Brunei Ya kan Atau bahasa Inggrisnya Radio and Television Of Brunei Itu boleh Orang media tempatannya Tempatan itu Maksudnya lokal Gitu Pasti boleh Tapi kalau untuk yang Non media Non media Selain RTB Kalau media selain RTB Harus izin dulu Tapi kalau Yang RTB Udah pasti boleh Itu harus Itu gak boleh Ya kan Karena itu kan sakral Ya kan Orang mau sholat Mau ibadah Oh iya Oh iya Jangan khawatir Karena Masjid Jamiah Serah Salah Bolkiah Dibuka untuk umum kok Ya Dibuka untuk umum Buat pengunjung muslim Itu bisa Masuk kesana Bebas Tapi Waktu operasionalnya Itu dari Habis Dari Azan subuh Sekitar jam Setengah Lima pagi Waktu Brunei Darussalam Sampai dengan Jam Jam Sembilan Atau jam Sepuluh malam Waktu Brunei Darussalam Untuk Bisa Berkunjung Ke Masjid Jamiah Hasan Al-Bolkiah Itu pun juga berlaku Untuk Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Gitu Kalau di Masjid Istiqlal Kamera masih Boleh Kamera masih Boleh Jadi memang Ya maklumin Aja lah Kan Masjid Istiqlal Itu kan ukurannya Berkali-kali Lebih luas Dari Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Maupun Masjid Jamiah Asir Hasan Al-Bolkiah Ya kan Ya Masjid Istiqlal Itu kan berkali-kali Lipat Lebih luas Ya kan Jadi Ruang sholatnya pun Lebih luas Gitu Kalau Masjid itu kan Dua Masjid yang tadi Saya sebut Dari Brunei Itu kan ukurannya Agak kecil lah Dibandingin dengan Masjid Istiqlal Jadi ya mohon Dimaklumi Gitu Ya Ya jadi Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Bali Rusa Tenggara Barat Rusa Tenggara Timur Dan seluruh bagian dari Pulau Sulawesi Itu Gak ada beda waktunya Dengan Brunei Darussalam Tapi kalau ada yang tinggal di wilayah Indonesia Bagian Barat Sebagian Sumatra Sebagian besar Sumatra Jawa Provinsi Kalbar Provinsi Kalteng Itu beda Sejam Satu jam Dari Brunei Darussalam Gitu Dan satu lagi Yang unik ya Di Brunei itu Ada mobil Toyota Kijang Buatan Indonesia Ya itu Mungkin Ya itu ya Yang unik Sebagian yang unik Dari Brunei Darussalam Menurut perspektif Indonesia Ya Jadi Brunei itu Banyak banget masjidnya Nah sebagian masjid-masjid Di Brunei itu Dinamai Mengabadikan nama Anggota keluarga Bolkiah Saat ini Contohnya gini Di kampung air Ada masjid Al-Muhtadibilah Masjid Pengiran muda Mahkota Al-Muhtadibilah Itu di kampung air Ada tuh Terus ada masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Duli yang teramat Mulia Pengiran Anak Pengiran Anak putri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Itu adalah Anak sulung Dari Kebawah Duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mulizadin Wada'ullah Sultan dan yang Dipertuan negara Brunei Darussalam Dan ada juga Masjid Pengiran Anak istri Selehal Ada juga Masjid Hassanah Bolkiah Juga Di daerah Tutong Dan banyak lagi Masjid-masjid Di Brunei Yang Mengabadikan Nama Anggota keluarga Dari Keluarga Kerajaan Bolkiah Di Brunei Darussalam Saat ini Dan Satu lagi Yang unik Kalau cara Baca huruf Jawi Gimana sih Huruf Jawi Itu kan Basisnya Dari Bahasa Melayu Tinggal Baca Aja Tekst Latin Kemudian Anda bisa Dengan mudah Baca Huruf Jawi Melayunya Kalau misalkan Tidak ada Huruf Melatin Dan Melayunya Gampang Gampang Itu Mesti Belajar Gitu Ya Kalau di Indonesia Memang Tidak ada Huruf Jawi Tidak ada Tidak ada Huruf Jawa Huruf Sunda Huruf Bali Yang itu Transpirasi Sebagian dari Sansa Ketan Dari India Oke Itu aja Mungkin Sebagian Yang Unik Dari Brunei Darussalam Dari Perspektif Indonesia Yang bisa Saya bagikan Untuk kesempatan Malam hari ini Kamis 5 Oktober 2017 Oh ya Dan Perayaan Jubli Emas 50 tahun Kebawah Duliang Mahamulia Sultan Dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Tahna itu Masih akan Berlanjut Sampai dengan 22 Oktober 2017 Pagi tadi Diawali dengan Apa Doa Kesyukuran Di Istana Murul Iman Majlis Doa Kesyukuran Dan juga Ada sedikit Titah Dari Kebawah Duliang Mahamulia Peduka Sri Baginda Sultan Dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Nah Doa Kesyukuran Itu Dibacakan Langsung Oleh Mufti Kerajaan Mufti Negara Brunei Darussalam Bihin Datu Seri Maharaja Paduka Seri Setia Dr. Rustaz Awanghaji Abdul Aziz Bin Junet Dibacakan Itu Doa Kesyukuran Dan sehari Sebelumnya Ada Majlis Doa Kesyukuran Juga Tanggal 4 Oktober Kemarin Malam Itu juga Ada Majlis Doa Kesyukuran Pembacaan Surah Al-Wakiyah Dan Surah Al-Mulk Beserta Zikir Dan Tahlil Dalam rangka Menyambut 50 tahun Bertahtanya Kebawah Duliang Maha Mulia Peduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Wadaullah Di seluruh Masjid Dan Musola Di Brunei Darussalam Kemarin Malam Itu Sehabis Sholat Maghrib Sehabis Sholat Maghrib Apa Sehabis Sholat Isya Kemarin Jadi Mare Malam Ada Majlis Kesyukuran Juga Tadi Pagi Juga Ada Majlis Kesyukuran Di Istana Nurul Iman Dan Nanti Dan Tengah 3 Oktober Itu Dibuka Dengan Majlis Membuka Gendang Jaga-jaga Nanti Baru Tengah 22 Oktober Itu Penutupannya Penutupannya Juga Dengan Menutup Gendang Jaga-jaga Di sana Itu Nah Untuk Membuka Dan menutup Gendang Jaga-jaga Itu Lapau Di Raja Di Bandar Seri Begawan Juga Untuk Masuk Kesana Harus Ada Ijin Karena Itu Bangunan Milik Kerajaan Brunei Dersalam Gitu Pemirsa Jadi Mungkin Itu Saja Yang Mungkin Saya Bisa Sampaikan Hal-hal Yang Unik Dari Pada Brunei Dersalam Dari Sudut Pandang Indonesia Yang Bisa Saya Bagikan Pada Kamis Malam Ini 5 Oktober 2017 Dan Insyaallah Masih Baik lagi Hal-hal Yang Unik Dalam First Impression Tentang Brunei Dersalam Dalam Jekos Vlog Sampai Dengan Tanggal 22 Oktober 2017 Nanti Seiring Dengan Berakhirnya Masa Perayaan Jubli Emas 50 tahun Kebaw Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertua Negara Brunei Dersalam Itu Menaiki Tata Nah Sampai dengan Tanggal 22 Oktober Nanti Akan Saya Bagikan Jekos Vlog First Impressions About Brunei Dersalam Dari Sepanjang 5 Sampai dengan 22 Oktober 2017 Termasuk Ada Rekomendasi Ini Dari Mama Saya Apa Tempat Tempat Yang Bisa Dikunjungi Di Brunei Dersalam Gitu Saya kasih Bocorannya Di antaranya Masjid Sultan Omar Saifuddin Ada The Mall Di daerah Gadong Terus Ada Kampung Air Terus Ada Masjid Jamehaseh Hassan Al-Balkiyah Dan Ada Yang Baru Taman Permainan Jerudong Di daerah Jerudong Yang Bulan Juli Kemarin Diresmikan Langsung Oleh Anak Paling Muda Dari Bodulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Wakil Anak Paling Muda Dari Sultan Hassan Bolkiah Hasil Pernikahannya Dengan Mantan Istrinya Azrinas Hakim Dari Malaysia Nanti itu ya Tapi Di episode selanjutnya Di Impressions About Perni Darsalam Di Jekos Vlog On my Youtube Channel Don't forget to subscribe Dari tanggal 5 Sampai dengan 22 Oktober 2017 Ok sekian Untuk Malam Hari ini Saya mau lanjut Lagi nonton Video-video Keren Di Youtube Kita jumpa lagi Nanti Dalam episode Yang akan datang Have a great night And Bye Mari Cosi Sampai 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 Jermat Selamat menikmati